Maha pencemburu, kalau orang banyak ngejar dunia, sementara ibadahnya sedikit, itu dilebihkan dulu oleh Allah ibadahnya. Jangan-jangan sekarang duha, begitu dapat, besoknya gak duha lagi. Maka dilihat lagi besoknya nih, duha lagi gak nih? Malam tahajud lagi gak nih? Karena itu saya berikan kepada anda satu rahasia ya. Kalau anda sudah berikhtiar dengan ibadah, Anda duha malamnya tahajud, besoknya kerja, belum dapat, besoknya kencangin lagi. Tambah lagi duhanya, sholatnya tingkatkan lagi. Demi Allah saya katakan, Maka semua rizki yang anda kejar itu, diusahakan dari hari pertama akan diakumulasikan oleh Allah. Dan ditapah keberkahannya. Jangan kira kalau hari pertama anda berusaha, belum datang rizkinya, jangan dikira gak turun. Boleh jadi Allah akumulasikan nanti dengan hari kedua, dengan hari ketiga, tiba-tiba datanglah rizki yang tidak kita duga nilainya. Dan kadang-kadang manusia lupa, kalau itu, itu kumpulan dari pekerjaan dia dari hari pertama. Jadi yang anda simpulkan begini, ada orang gak sholat, gak apa, langsung dapat di hari itu. Ya mungkin yang dia kejar dunia aja. Kadang-kadang Allah berlaku, kamu nyari dunia, yaudah dunia. Akhirat gak dapat apa-apa. Baca lagi Qurannya, Qur'an surah kedua, ayat 200. Ada sebagian manusia yang cuma nyari dunia. Akhirat gak dia pikirin. Dia gak peduli dengan mati. Dia cuma takut dengan miskin. Yang penting kaya dunia. Besok, ya gimana nanti? Kita balik, nanti gimana? Terima kasih. Terima kasih.